Sampai di Kuala Lumpur Adalah Selain aku minta maaf, Enno Disini, guys Pajir Sukur Ejen Oke, guys Jadi Jadi Gantuk banget Jadi Sekarang Jam setengah Setengah Enam Jam setengah Enam Eh, bukan jam setengah Enam Ya, jam setengah Enam Aku baru bangun Hari ini Aku mau berangkat Ke Malaysia Dan Eh, kok dan Aku mau ke Malaysia Karena Mau bisnis trip ke Malaysia Dan di Malaysia Aku Kerja Satu minggu Eh, aku kerja di Malaysia Aku kerja seminggu Dan Ya Jumat Jumat Atom Sabtu Jumat Sama Aming Ngantuk Banget Hari ini kan hari Senin Aku sampai Jumat Aku kerja di Ke Kerja di Malaysia KL Dan Jumat Atau Sabtu Aku mau Ke Indonesia Di Indonesia Dari Mulai dari Sabtu sampai Jumat Aku kerja di Indonesia Gitu Jadi Bisnis trip Ke ASEAN RCA Aku mau Ke Bisnis trip ASEAN Area Tua minggu Sekarang udah Jam 6 Setengah 6 Jarang loh Jarang banget Aku bangun Jam segini Guys Jarang banget Aku bangun Jam segini Guys Nobita dulu Mau Nobita dulu Sumpah Aku tadi malam Tidurnya itu agak cepet Kan Hari ini Bangun pagi Pagi-pagi Makanya Tidur cepat Tapi Matuk banget Suaranya Agak ngebas Nggak sih Keren Bangun Udah Namanya juga Pagi Yowes Habis ini Hari ini agak Apa Pelembab Gitu loh Jepang Tadi malam Hujan teras Soalnya Ya Gak apa-apalah Yang penting Kita mau berangkat Tapi sebelum perangkat Aku harus cuci Ini kan Seperai Ini kelihatan nggak sih Aku sekarang Nggak pake celana Aku sempak Tidurnya Ya Gitu lah Guys Aku mau cuci Seperai Dan baju Dan jemur Karena Dua minggu Wes Wes Aku Video kali ini Aku mau Kayak Apa Mau Mau apa ya Mau 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 Kasih lihat Kasih lihat Perjalanan Sampai Kuala Lumpur Mudah-mudahan Aku mau Shooting Di KL Tapi kurang tahu Bisa apa Nggak Sebenarnya kan Sampai KL nya itu Jam 6 Sore Terus habis itu Langsung check in hotel So Maka malamnya itu Ada kemungkinan Aku makan barat Sama senior Di kantor Tapi Kalau Aku tuh Nggak Bilang Eh Di kantor Nggak ada yang Nggak ada yang tahu Kalau Aku tuh bikin Monten Gitu kan Ya TikTok juga Eh TikTok Satu orang Sudah ketahuan Tapi aku udah malu Tapi kalau Youtube Nggak ada yang tahu Makanya Ya Gimana Kayaknya Susah deh Shootingnya Ya kan Itu Nggak tahu Jadi Ya Nggak tahu deh Mungkin Ya Gitu lah Udah Otak deh Lu mat Otak deh Lu mat Mau siap-siap dulu Guys Mau mati dulu Guys Wes Aduh Oke guys Jadi Aku udah Jalan Heko jalan Aku working Selama Beberapa menit Gitu kan Terus abis itu Mandi Dan Mau Serapan Gelap sekali ya Udah Jam 6 Eh bukan Jam setengah 7 ya Ya Tapi hari ini Agak mendun Cuaca ini mendun Jadi Ya 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 Jadi Ingat ya guys Aku tuh Bukan kerja Aku tuh Kerjanya bukan Content Creator Aku kerja sebagai Sales gitu kan Terus kebetulan Hari ini Aku mau ke Business Trip ke Malaysia sama Indonesia Gitu Indonesia nya Minggu depan Sek 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 Makan dulu Sek Hmm Oke guys Jadi aku udah nyampe Di Bandara Karena Aku lagi Duduk di Kursi Buat Cas KPK Sendirian Suara ku Masuk Aku Pakai Hezenya Bukan Buat Dengerin Musik Cuma Pura-pura Telepon Gitu Seperti Biasa Ini aku Mau 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 makan Mau makan Unigiri Sebelum Berangkat ke Area ASEAN Aku mau Maka Makanan Jepan Terakhir Nih Gimana Pesawatnya Enggak terbang Sebalik Terus aku Enggak bisa Balik ke Malaysia Jepang Malaysia Aku mau SQ Siapa ya Gimana kalau aku Bisa balik lagi Ke Jepang Udah Enggak bisa Makan Makanan Jepang Semur Hidup Di Indonesia Sama Malaysia Ada Restoran Tepang Nggak ya Kan Sampai Boarding Timenya 15 Menit Lagi Senang Ada banyak Salariman Di bandara Yang pakai Jazz Terus Sambil Ngobrol Kalau Lihat Salariman Yang di Kereta Lagi-lagi Pasti Mukanya Itu Udah Mau Mata Tapi Kalau Lihat Salariman Yang di Bandara Itu Bukannya Beda Banyak Sedannya Berangkat Ke Luar Negeri Kayak Aku Tapi Aku Sendirian Ngobrol Sendiri Sumpah Sumpah Beda Beda Jauh Kalau Jalan-jalan Pakai Beda Jalan-jalan Jadi Tidak Lagi Sebagai Selariman Sebagai Habisnya Itu Beda Jauh Tau Emang Kayak Exciting Si Exciting Exciting ya enggak, saya yaudah jalan-jalan lagi, Wih, Happy Indonesia! Kali ini kaya-kaya, yaudah bisa deh, tapi ya kerja, ini bukan jalan-jalan lagi, bedanya lebih susu, tapi kan aku tetap syuting, kan sayang ke luar negeri, masa nggak syuting, mending syuting dulu, untung aku bawa headset, aku nggak berani kalau ngupro sendiri, sekejangan ini, kita pakai headset, tapi di bandara, eh, karena di bandara ada orang Indonesia ya? nggak boleh, ngomongnya aneh-aneh, harus hati-hati, hati-hati di jalan, yaudah, entah lagi aku mau berangkat guys, kalian tunggu di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, itu guys, mau berangkat guys, 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 udah nyampe deh canggih guys, aku ke pojok aja, eh, aku ke pojok aja soalnya, ya, banyak orang, kalau di bawah tuh arah sal kan, aku tuh transit ke terminal 2, jadi mau naik Skytrain, ya, itu deh, mungkin banyak yang nggak tahu, aku nggak bisa nge-vlog di canggih airport, tapi kan aku mau cerita nih, satu hal, tadi kan aku naik pesawat Singapura kan, terus, biasanya kalau SQ itu, ada pramugari, nggak harus sih, cuma kadang-kadang ada pramugari orang Jepang, terus dia tuh, kalau mereka tuh, kalau sama tamu dari Jepang itu, pasti pakai bahasa Jepang gitu, konjichiwa arigato gozaimasu gitu, tapi, kalau hari ini, pramugari pakai bahasa Inggris sama aku, hello, hello gitu loh, jadi kan pas keluar dari pesawat juga, kalau, ya aku kirain, dia tuh, kayak tipunya tuh, kayak, ke semua orang, selalu pakai bahasa Inggris gitu, ternyata enggak, di depan ada, corona, di depan ada orang Jepang kan, terus pramugari banyak itu, pakai bahasa Jepang gitu, oh, enggak deh, kayak, ya gitulah kayak arigato gozaimasu gitu, ke aku semua pakai bahasa Inggris dia, thank you, gitu loh, gimana mukaku kayak, ini aku tuh stylenya ini kan, gimana, coba tebak, eh kok coba tebak, gimana menurut kalian, kelihatannya dari, mana aku, ke Jepang kan, semua perumaga beranggali deh, bukan satu orang doang, semuanya pakai bahasa Inggris ke aku, thank you very much gitu, kenapa enggak arigato gozaimasu, ya udah, yang penting kita, eh, nyampe di, canggih, terus ada tempatnya itu bunga-bunga gitu, aspek banget, terus, eh, ini informasi yang penting nih, aku sekarang pakai wifi yang, atmark canggih airport gitu, ya gitu deh, mau naik, eh, skytrain, terus transit ya guys, atau mudi KL, terima kasih. Attention cabin crew, prepare for landing, enter your station now, thank you. udah sampai di Kuala Lumpur, gadaian jemput, jadi, sekarang aku mau, naik gerak, di Malaysia gerak, di Malaysia gerak ya, mau naik gerak, terus, langsung, check in, langsung, mau ke, ok, ok guys, aku udah lapar banget, makannya pesan burger, aku lagi, toko, ini apa? nama burger nya apa ya ini? enggak tahu, yang penting kita makan burger, terus, nggak ada, ini, ini, ini aja, gel, buat, ini, cuci tangan, loh, kebanyakan, eh, eh, kok nggak ada minuman? sebentar, tadi kan aku pesan, yaudah, nanti aja, hmm, hmm, nggak ada ya, yaudah, nanti aja, makan dulu, hmm, oh, thank you, hmm, burger Malaysia itu, kriuk-kriuk ya, hmm, berapa ringgit ya ini? 24 ringgit, hmm, enggak banget, hmm, hmm, Malaysia itu, dibanding, kalau dibandingkan sama Indonesia, agak sepi ya, agak sepi sih, hmm, oke guys, kita sudah check in, aku lantai 20, tinggi banget, jadi tadi itu ada masalah guys, aku tuh pakai aplikasi Agoda kan, Agoda, Lisa Vision nya pakai Agoda, eh, entah, aku mau cerita di kamar, bentar ya, guys, kamarnya ini guys, luas banget, kamarnya ini tuh murah banget guys, tadi tau enggak, eh, enggak deng, kalau dibandingkan sama, gimana ya, ya hotel ini gak begitu, ma, gak begitu, mahal, ih, bagus banget ini semuanya, luas, banget, gitu rasanya udah jadi, gitu, kayak gitu, leh, tapi aku enggak pakai ini, ada airung gak ya, setrika, setrika, setrika ada gak ya, leh, ada bus tab nih, aku, bawa piyama tapi, yaudah, nanti pakai itu nanti, tadi ada masalah loh guys, aku mau, aku pengen cerita, eh, ada setrika juga guys, yaudah, aku mau, aku mau cerita guys, capek banget sumpah, aku kan udah satu jam kan, naik mobil, dari bandara sampai hotel, dan udah, nyampe aku mau checking gitu, masih mau checking gitu kan, ternyata, aku tuh reservationnya di atas nama teman, namanya Eno, Eno U, Enomoto U, ya dia tuh namanya Eno, gitu kan, sahabat satu-satuku yang orang Jepang gitu, karena, gini nih, ceritanya aku tanya nih, dulu, kita berdua, eh, trip gitu kan, trip gitu berdua, di Jepang, terus aku pakai Agoda aplikasinya ya, aplikasi travel agentnya ya, travel agentnya, travel agentnya, terus, aku tuh, bikin, akun aplikasinya Agoda itu, di atas nama Eno gitu, di atas nama Eno, dan, aku tuh booking, apa ya, hotel buat bisnis trip juga, di atas nama Eno gitu, terus, aku sadar, kok ini harus cancel ya, tapi gak bisa cancel, kalau cancel kan nanti aku harus, bayar gitu kan, reservationnya kayak gitu, makanya aku, oh ya udah deh, kalau gitu, mending aku langsung ke Malaysia, terus kayak, cerita aja ke masnya, kan, kayaknya bisa, kan gak masalah kan, terus aku udah nyampe, hotel, terus aku udah lupa kan, kalau itu, terus aku mau check in, oh, di atas nama Eno Yu ya gitu, oh Eno Yu, oke oke, ada paspornnya yang orang ini, loh, Eno lagi di Jepang gitu, loh, lagi di Jepang, paspornnya, paspornnya gak ada, loh, terus gimana, eh sayang ini, loh, kita tuh harus dapet data yang paspornnya yang Eno, gitu, lah, gak ada, dia lagi di Jepang, terus langsung lelepong, terus Eno, Eno minta tolong kirim paspornnya, gitu, dia udah ketawa, kan udah tau cerita ini kan, aku sorry, aku lupa ganti namanya aplikasiku, gitu, sorry sorry sorry, oh ya udah gak apa-apa, tapi aku lagi di luar ya, lagi makan di luar, ya udah aku minta tolong ke orang tua aja ya, gitu, dia tuh minta tolong ke orang tua, terus orang tua nya langsung kirim, gitu, terus paspornnya udah exparnya habis, tapi gak salah katanya, terus aku, ih ini nih mas, ini sahabat saya yang orang Jepang, kita sama-sama jurusan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, dia tuh pernah ke Malaysia juga, gitu, aku ceritain gitu kan, terus langsung, oh ya oke gitu, terus udah, solusi, ya gitu, cape banget, tapi, tau gak, udah jauh, ke jauh-jauh ke, Malaysia, Kuala Lumpur, pertama kali, ya udah deh, tapi kesalahan aku sendiri, masa, salahin orang, gak lah, kesalahan aku, minta maaf Eno, yang penting minta maaf ke Eno, cape banget, pusing, hari ini, tidurnya itu, lima jam doang, aku agak, gak cukup gitu loh, agak kurang, sebenernya aku, di hotel ini, tak ada, senior shop lagi, yang dari Vietnam, ya, ya udah lah, nanti kita kayaknya makan, atau, ya keluar, gak kurang tau, ya pokoknya besok, ya udah, itu aja, vlog hari ini, selesai, cuma perjalanan dari Jepang, sampai Malaysia, itu doang guys, street food belum coba, udah malam, soalnya, udah setengah, 9, udah malam, aku udah nonton, ya udah guys, udah guys, oke, videonya sampai disini ya guys, eh, bentar, kalau aku keluar, mau syuting, ya, oke, bye-bye, mulai besok aku, kerja, di Malaysia dulu, seminggu, oke guys, thank you, terimakasih udah nonton sampai sini, kalau ada yang tertarik videonya, jangan lupa subscribe, dan komen, dan share ketua pertama kali ya, oke guys, aku lupa room tournya, udah kelihatan, kamar mandinya tuh gimana, gitu kan, aku cuma kasih lihat, kamar, pad room saja, di sini guys, anjir, ini bathtub, ini apa, ini gak tau yang, mungkin buat makeup gitu ya, ini toilet, dan ini shower, gitu, tapi good pointnya itu gini, batu gitu, tapi tadi, pas lewat, aku gak kelihatan ini, ini tuh kelihatannya dari sini tuh, ya kayak, gak ada apa-apa gitu kan, ternyata ini, ini tuh guys, sakit banget aku, gini dong, langsung, gitu, ya oke, ya udah, gitu,